Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami kali ini saya mau membandingkan dua buah sepatu ya yaitu sepatu Mizuno wave momentum 3 yang mana satunya adalah yang original dan satu lagi adalah yang super premium atau great ori jadi ini sepatunya itu bener-bener super duper mirip banget ya mungkin akan sedikit susah dari segi visual ataupun segi di foto ya makanya nanti akan kita bandingkan jadi kalian harus simak video saya sampai habis ya supaya tidak keliru dan tidak terbukar namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan channel kami dan buat kalian yang sudah subscribe channel lagi nonton video ini saya ucapkan terima kasih let's go hai oke ini sepatunya udah ada di depan ya ini adalah sepatu wave momentum 3 sama-sama low ini akan kita bandingkan karena yang satu adalah ori yang satu lagi adalah yang great ori atau super premium nah dari kedua sepatu ini ya terlihat kalau dari video mungkin akan sangat susah sekali di dibandingkan mana yang ori mana yang apa great ori ya karena secara fisik itu bener-bener luar biasa banget mirip banget ya dari kedua sepatu ini dari mulai bentukannya dan mulai dari apa namanya warna juga ya ini yang kita bandingkan itu beda warna ya karena supaya lebih memudahkan mungkin kalau yang sama warna akan lebih susah lagi ya oke ini kira-kira nih dari kalian nih siapa tahu bisa udah bisa menebak ya dari kedua sepatu ini kira-kira mana yang ori mana yang great ori apakah yang warna hitam ataukah yang warna putih ya oke jadi kalau secara sekilas itu susah banget ya susah sekali dibandingkan ya kecuali orang yang udah bener-bener familiar dan paham dengan sepatu ya mungkin bisa ya ini seperti ini jika dilihat ya ini dilihat seperti ini kalau dari segi penampilan itu bener-bener mirip banget ya dan sangat susah sekali untuk dibandingkan ya diantara kedua sepatu ini ya ini kalau dilihat dari bentuknya ya kalau seperti ini sama-sama sisi luar ya itu akan sangat susah sekali dibandingkan ya mulai dari ini ya lekukannya kemudian bahannya itu bener-bener mirip banget ya ini secara visual terlihat langsung aja seperti ini nih bener-bener mirip banget ya mana yang ori mana yang kawai ini bener-bener sedikit cukup susah ya dari segi dalam pun sama ya dari segi di dalam pun sedikit susah banget dibandingkan ya seperti ini karena sama mulai dari bahan mulai dari motif ya semuanya mirip banget dan sama ya jadi setiap produk ya terutama yang kawai pasti tidak bisa 100% sama dengan yang orinya ya jadi untuk dari sepatunya sendiri ya ini yang pertama kalau untuk momentum 3 ya ini kalau kita lihat dari sisi bagian depan ya seperti ini ini sisi bagian depannya itu sama persis ya ini tidak begitu terlalu terlihat mana yang ori dan mana yang kawai ya ini Hai bagian depannya seperti ini dengan yang ini ini masih belum bisa terlihat mana yang ori mana yang kawai ini saja mungkin kalau orang yang sudah hafal sudah paham kalau dari segi bentuk begini terlihat ya dia yang paling kokoh itu biasanya adalah yang ori ya kalau dari tampilan depan seperti ini sedikit terlihat ya yang putih lebih lebih kokoh dibandingkan dengan yang hitam ya ini apalagi kalau sampai dipegang ya kalau dipegang itu terasa banget yang lebih kokoh dari segi bahan itu adalah yang ori jadi yang ori itu adalah sebenarnya adalah yang warna putih itu adalah 100% original dan yang hitam ini adalah super premium atau yang great ori ya jadi secara visual yang paling gampang sekali tadi saya sempat cari-cari dan sempat kesulitan untuk mendapatkan perbedaannya antara yang ori dan yang kawai ini kalau kalian membandingkan secara langsung yang pertama adalah dari segi kekokohannya dimana yang ori itu terlihat lebih kokoh seperti ini ini lebih kokoh mulai dari bahannya bahannya itu lebih tebal sedikit dibandingkan dengan yang great ori ya jadi untuk bahan-bahannya itu lebih tepis ya ini terlihat dari sisi sini dari sisi lidah tali ya ini disini itu lebih tipis ini bahannya itu tipis seperti ini ya jika kalian lihat ya ini seperti ini lebih tipis ini tipis banget dibandingkan dengan yang ini yang ori nah ini kalau yang ori dia lebih tebal begini ada beberapa lapis ya ini kalau dilihat seperti ini ya ya ini ada sekitar dua atau tiga lapis ya sementara yang kawainya itu tipis ya seperti ini kemudian kalau dari segi bahan sisi luar tampilan luar ya kalau tampilan luar ada sedikit susah ya susah mulai dari motif susah mulai dari apa bentuk juga susah ya paling ini yang sedikit terlihat adalah dari busa ya busanya yang ori itu lebih berbentuk seperti ini ini bagian sini dia berbentuk jadi tengahnya itu apa namanya melengkung ke dalam ya ini menonjol kemudian ini masuk ke dalam yang ini juga sama sementara yang kw dia seperti ini ya jadi nampak ya perbedaannya yang kw itu asal seperti ini asal berbentuk sementara yang original tuh seperti ini nah ini terlihat ya bedanya ini dua dua busa yang ini lebih lebih berbentuk yang ini tidak itu dari sisi bagian luar kemudian untuk dari segi busanya juga terlihat yang ori itu busanya bagian bawah midsole ini medsonnya lebih lancip yang lebih berbentuk dan lebih lancip nih terutama tiga cekukan 123 yang ini ini nah ini lebih terlihat lancip dibandingkan dengan yang kw yang kw lebih datar nih terlihat ya yang ini lancip inilah lebih lengkung lebih lancip ke atas yang ini lebih datar sedikit ini juga sama ya ini lebih datar sedikit kemudian yang paling mudah sekali ya ini bener-bener bisa ditandain sekali yang paling mudah sekali supaya kalian tidak tertukar adalah dari pertemuan busa ya ini yang ori yang ori itu busa terbagi menjadi tiga ya ini yang pertama adalah outsole kemudian midsole dan ini mungkin ya dikatakan midsole juga tapi dia menyatu dengan bagian dalam jadi sisi bagian sini itu ada tiga bagian bawah bagian tengah bagian atas dan ini masing-masing busanya berbeda yang dibawah ini adalah karet ya kemudian yang tengah adalah busa tapi rada keras dan atasnya lagi busa lebih lembut ya jadi ada tiga ada tiga susun untuk yang original 123 tapi yang kw itu hanya terdiri dari dua susun ya seperti ini ini bagian bawahnya itu karet kemudian yang putih itu busa dan busanya itu menyatu dengan yang warna hitam jadi ini tuh satu kesatuan ya ini tuh satu busa hanya saja dibedakan oleh warna yang satunya busa warna putih dan satunya lagi busa warna hitam jadi ini tuh nggak nyatu ya kalau ini tuh nah ini tuh terpisah ya terlihat ya 123 itu terpisah tapi yang ini tuh hanya dua karet kemudian busa ya jadi ini itu menyatu ya sekali lagi ini adalah menyatu dan bukan eh apa namanya terpisah beda bahan ini bahannya sama hanya dibedakan oleh warna ini yang paling mudah sekali ya paling mudah sekali membedakan antara momentum original tiga dan ori dan great ori tiga ya dari sini ya secara visual seperti ini ya sangat terlihat sekali ya oke jadi jangan sampai tertukar ya antara yang kau dengan yang ori selebihnya sisi bagian dalamnya itu mirip banget ya ini bagian dalamnya yang kw ini bagian dalamnya yang ori itu bener-bener mirip ya kalau secara visual seperti ini mirip banget mirip nggak bisa dibedakan kecuali bisa dirabat dengan tangannya kalau dengan tangan itu yang bisa dirabah hanya bagian om ini kanvas yang sisi bagian dalam ini terlihat lebih tebal ya dibandingkan yang ini kalau ini lebih tipis dan terlihat lebih halus ya kemudian untuk misalnya ini misalnya juga kalau yang original itu lebih berbentuk seperti ini dan kasar yang original itu berbentuk dan kasar sementara yang kw itu lebih halus dan tidak berbentuk seperti ini ya busanya ini seperti ini banyak apa namanya bekas-bekas lekukan ya dan dia lebih halus kemudian dari sisi bagian belakang juga mudah ditandai ya ini dari sisi bagian belakang juga sangat mudah ya dimana yang ori itu lebih berbentuk seperti ini untuk misalnya ada bentuknya dan rapih logo misunanya juga sangat rapi ya terdiri dari tiga susunan 123 yang mana susunan paling atas dia lebih lancip dibandingkan dengan yang kw jadi yang kw cuma seperti ini ya ini ini yang cara visual yang kedua dari segi bentuk ya bentuknya seperti ini ini yang ori ini yang kw jadi jangan sampai kalian tertukar ya kalau dari sisi bagian dalam kalau label ini udah pasti ya label yang seperti ini ini original tapi ini mal label bisa dibikin kalau dari bagian dalam kita coba lihat ya ini bagian dalamnya jahitannya seperti ini ada nomor serinya dan jahitannya rapi sekali ya nomor serinya itu ada 12345678 ada delapan angka kemudian yang kw nah yang kw seperti ini besar-besar ya tulisannya besar-besar dan jahitannya acak-acakan yang tidak terlalu rapi ya 12345678 sama-sama delapan tapi nomor serinya itu lebih besar-besar yang ini lebih rapih ya terlihat ya beda lebih besar dan lebih rapih kemudian dari kekokohannya busa bagian dalam juga sedikit berbeda yang ini busanya empuk dan lebih tebal dibandingkan yang ini ya untuk alasnya sendiri ini juga sangat berbeda kalau alasnya alas dalamnya itu kalau yang ori itu lebih berbentuk ya seperti ini ini yang ori yang ori itu seperti ini lebih membentuk kaki dan ada nomornya ini ada nomor serinya seperti ini dan lebih tebal ini tebal banget ini yang kw yang kw itu tipis ini yang ori yang ori tebal yang ori tebal banget ini ada sekitar mungkin lima senti ya eh bukan setengah senti ya ini dia lebih tipis ini lebih tebal oke jadi itu ya harusnya mudah sekali ya buat kalian ya jangan sampai tertukar karena di online shop itu saat ini eh penjual yang menjual great ori itu harganya itu mirip-mirip ya sembilan setengah kemudian ada yang jual satu juta jadi agak sedikit eh susah untuk membedakannya lah jadi sekali lagi cara membedakannya yang ori dan yang eh great ori itu yang pertama banget secara visual adalah dari sini ya dimana eh untuk midsole bagian yang tengah atau bagian kedepan sedikit itu yang original itu terbagi menjadi tiga lapisan ya ini 123 yang mana masing-masing itu terpisah ya ini karet busa busa kemudian tapi kalau yang eh kw itu bawahnya karet kemudian atasnya busa dan ini hanya terpisahkan oleh warna sementara kalau yang original itu terpisahkan oleh bahan yang berbeda ini bahan-bahannya jadi ada tiga lapis sisi bagian sini sementara yang kw hanya ada dua lapis ini hanya beda warna itu yang pertama kemudian yang kedua yang sangat mudah adalah dari bagian belakang bagian belakangnya yang original itu lebih rapih seperti ini ada logo misuno nya dan lebih cekuk ke atas ya seperti ini rapih dia ada tiga lakukan sementara yang kw dia lakukannya sedikit eh berantakan dan acak-acakan ya seperti ini ya ya bisa dilihat ya itu yang kedua dan yang ketiga yang paling mudah adalah dari segi alas tapi alas ini bisa dimanipulasi ya yang mana ori itu lebih tebal dibandingkan dengan yang kw jadi yang warna merah ini adalah original belum terlihat jelas ya ini yang yang ya ini yang ori itu warna merah yang apa hijau itu war yang hijau jadi yang ori warna merah yang hijau itu yang kw ya jadi tiga perbedaan itu yang kalian harus sangat pahami ya kemudian untuk segi kenyamanan juga sangat berbeda sekali ya antara yang ori dengan yang kw dimana yang ori untuk segi kenyamanannya itu ya luar biasa banget ya memang harga membawa rupa ya pada saat dipakai itu nyaman di kaki itu mencengkram dengan baik dan di kaki juga lembut ya hanya saja bagian bawahnya ini seperti ini nggak bisa dibedakan untuk bagian bawahnya itu benar-benar mirip juga ya hanya bahannya itu sedikit berbeda ya dimana yang kw itu bahannya lebih lembut justru malah yang kw jadi lebih lembut dibandingkan dengan yang original yang original itu sedikit lebih keras karena dia memiliki daya cengkram dan kesetnya itu luar biasa oke mungkin itu ya perbedaannya jadi kalian wajib simak dan jangan sampai tertukar atau salah membeli ya mungkin sama orang lain dibilangnya Oh ini original padahal itu adalah kw ya hati-hati ya jangan sampai tertukar atau tertipu ya oke ya cukup sekian ya pembanding kali ini antara momentum 3 kw dengan original semoga bermanfaat semoga kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau tertipu oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab saat selalu bahagia selalu dan jangan lupa olahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam soji lover di sini